Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Adelia Hermalinda dari program studi S1 Gizi Sekolah Tinggi Kesehatan Sikosusada Borneo Di sini saya akan memenuhi tugas dasar gizi kuliner oleh dosen pengampu Ibu Nani Suryani SGZ Mbiomet Saya akan membuat masakan kerupuk basah Kaskapuasulu, Provinsi Kalimantan Barat Terima kasih telah menonton! Pertama-tama campurkan semua bahan menjadi satu kecuali tepung sagu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Setelah itu, campurkan seluruh adonan hingga rata dan menyatu Setelah itu, campurkan seluruh adonan hingga rata dan menyatu Setelah bahan menyatu, campurkan tepung sagu sedikit demi sedikit, lalu aduk kembali Terima kasih telah menonton! 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 Setelah menonton! Setelah menonton! Setelah menonton! Setelah menonton! Setelah menonton! Menonton! Setelah menonton! setelah adonan dibentuk kemudian direbus dalam air mendidih selama kurang lebih 30 menit kita lanjutkan untuk membuat saus sambal goreng kacang tanah dengan minyak panas lalu masukkan bawang merah dan bawang putih lalu aduk hingga harum setelah kacang tanah dan bawang merah serta bawang putih sudah matang masukkan ke dalam blender setelah itu tambahkan garam cabai merah keriting dan gula merah setelah itu blender semua bahan yang sudah dicampurkan hingga halus bahan-bahan yang sudah dilender akan kita goreng hingga mengeluarkan aroma harum setelah aroma harum mulai tercium masukkan kecap manis aduk semuanya hingga tercampur rata sudah jadi inilah kerupuk basah khas kapwa sulu Provinsi Kalimantan Barat mudah kan? selamat mencoba terima kasih